Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kembali lagi ya di channel STN TV Disini aku akan membagikan bocoran alur cerita sinopsis suami pengganti Yang akan tayang nanti malam pukul 19.30 waktu Indonesia Disini juga aku tidak lupa mendoakan kalian dimanapun berada agar sehat selalu Dan dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya Sebelum dimulai alur ceritanya alangkah baiknya agar kalian mendukung channel ini Dengan cara subscribe, like, komen dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan di video yang akan di upload oleh channel STN TV Sinopsis suami pengganti Kamis 16 Juni 2022 Mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat Episode ke-107 Sinetron suami pengganti kali ini akan hadir dengan cerita yang lebih seru Serta mendebarkan dan sayang untuk dilewatkan Oke, tanpa basa-basi kita lanjut ke episodnya Episode kali ini, Galpin mulai tunjukkan amarahnya saat ia melihat Ariana sedang sakit Tapi Saka malah tidak peduli padanya Rupanya bukan Saka tidak peduli, ia hanya sedang bingung bagaimana menghadapi Dita yang tengah sakit juga Baru diketahui pula ternyata Choki mempunyai hutang yang cukup besar kepada Galpin dan Riri Hingga Galpin tidak segan-segan untuk menagihnya Karena selama ini Galpin menganggap Choki dengan sengaja menipu Riri istrinya Depi sedang bingung menghadapi polemik Yang dihadapi anaknya Ariana Ia tahu kini Saka tengah dimabuk cinta oleh Dita Kebetulan sekali pembantu Depi menginfokan bahwa Dita kali ini sedang sakit dan menginap di rumah Ariana dan Saka Dita yang tengah sakit parah membuat Saka panik karena ia tidak ingin dibawa ke rumah sakit Akhirnya Saka berinisiatif untuk membawanya pulang ke rumah Hal tersebut Saka sempat disadari oleh Ariana namun ia tidak bisa bertindak apa-apa Di rumah Ariana tahu kalau Dita mengigau dan memanggil terus nama Saka Hingga membuat Ariana terpaksa harus berbicara dengan Saka Dan menanyainya beberapa pertanyaan yang membuat Saka tidak bisa berkata-kata Ariana tidak akan mudah memaafkan Saka dengan begitu mudah Sekarang Ariana juga sudah tahu bahwa Dita tengah menderita tumor yang menggerogoti tubuhnya Hingga akhirnya Dita disuruh Ariana untuk tidur di rumahnya Dita pun mendapatkan kado berupa jepit rambut cantik dari Saka Hal ini dicurigai oleh Ariana dan bertanya Tumpen Dita memakai jepit Dita gelagapan saat ditanya hal tersebut oleh Ariana karena ia tahu jika menjawab jujur maka Ariana akan marah Date yang sedang makan siang bersama Sisil pun mulai memuji Sisil yang cantik dan pintar berbisnis Hal ini dilihat langsung oleh Saka dan mengecek Date yang playboy karena semua wanita ia dekati Tidak berkaca padahal kelakuan Saka lebih playboy daripada Date Oke mungkin itu saja sinotis yang akan rayang nanti malam Jangan lupa saksikan terus sinetron suami pengganti di ANTV pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Saya undur diri, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh